Pak, si Anu naik berita, teman bapak naik berita Katanya di dalam berita itu mencuri Jadi selama ini bapak ngasih makan kami hasil curian dong, Pak Coba bayangkan, anak usia diri, usia yang masih muda Ketika bapaknya mendengarkan itu, apa yang ada di dalam pikiran kita, sahabat-sahabat Halo guys, inilah dia guys, mafia-mafia penimbun BBM bersubsidi guys Ini guys, ini semua guys Halo, saya Cok Papa, mengimbang kepada semua masyarakat Banten Atau juga seluruh Indonesia Dukung dan subscribe, like dan komen Jangan lupa subscribe, like, komen Channel LugasTV, channel LugasTV Youtube-nya LugasTV Semoga makin jos gandos Oke Tema kali ini adalah dari Pulau Sumatera Tentunya, tepatnya di Provinsi Riau Salah satu kaupatan di sana yaitu Rokan Ige Yang menceritakan terkait nasib mereka yang ada buruhan Profesi along-along akibat BBM di mulai Oke, apa itu along-along? Along-along itu adalah Seseorang yang mengangkut beban ya Mungkin asib bumi Ataupun bicara tentang BBM ya Artinya, seseorang ini mengangkut BBM Membeli BBM ke SBBU Dan membawanya ke pedalaman Dengan menggunakan roda dua Ya Berawal daripada Cerita daripada Netizen ini Warganet ini Kepada redaksi Mengatakan bahwa Betapa Hidup mereka Lama-lama Bisa Bakrut Ataupun Pulang kampung Ataupun Mati kelamaran Dimana Sahabat Lugas TV Daerah ini Adalah di salah satu Kaupaten Di Provinsi Riau Tepatnya Adalah Kaupaten Raukan Hirin Masyarakat ini Menceritakan Mereka ada Kurang lebih 30 Ataupun 40 Profesi seperti itu Along-along Ya Mereka membawa Dalam muatan Satu Roda dua itu Di luar logika Ya Tadinya Beban daripada Roda dua Bisa jadi Hanya Beban 100 Kilogram Atau Bisa keperintal Ya Tapi Teman-teman Ini Sudah-sudah Kita ini Yang Profesi Along-along Ini Bisa Membawa Empat Atau Lima Dregen Yang Muatannya Itu 35 Liter Dan Bisa Dikatakan Hampir Seperan 4 Ton 200 Kilogram Ataupun 200 Mobil Ya Tentunya Ini Suatu Tantangan Ya Dalam Perjalanan Membawa Isi BBM Tentunya BBM yang Bersubsidi ya Sahabat Lukas TV Dari SPBU Ke Lokasi Pedalaman itu Kurang lebih 50-60 Kilometer Dengan Kultur Jalan Yang Tidak Bagus Sahabat Lukas TV Bisa Bayang Pemerintah Melalui Pertamina Menaikan Harga BBM Namun Sebelum Menaikan Harga BBM Profesi Along-along Ini Juga Sudah Terdampak Luar Biasa Akibat Tidak Boleh Membeli Bentuk Dregen Di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Ataupun SBBU Ya Mereka Membuat akal Dari Tengki Kendaraan Bisa Bayangkan Anda Berapa Bulan Mereka Itu Demi Hidupnya Kelangsungan Kehidupan Rumah Tangga Mereka Anak Anak Mereka Istri Dan Keluarga Mereka Lalu Apa Yang Mau Saya Sampaikan Sahabat Nurastik Sampai Sejauh Ini Ketika Tanggal 3 September Lalu Pemerintah Resmi Melaikkan Harga BBM Bersubsidi Pihak Aparat Pendidikan Hukum Melakukan Penangkapan Terhadap Profesi Pekerjaan Alam Alam Apa Yang Mereka Lakukan Adalah Untuk Kelangsungan Hidup Kehidupan Di Pedalaman Karena Di sana Kulturnya Katanya Perkebunan Baik Perkebunan Swasta Ataupun PTPN Sangat Luar biasa Medannya Jalannya Yang Mau 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 Saya Sampaikan Kepada Sahabat Apa Yang Mau Mereka Harapkan Mereka Mengharapkan Adanya Suatu Kebijakan Kebijakan Kepada Pemerintah Seandainya Ada SPBU Mini Ya Pertamina Mini Ya Di Pedalaman Pedalaman Tentunya Mereka Juga Akan Mengambil Pekerjaan Yang Lain Ya Yang Menjadi Persoalankan Bahwa Mengisi BBM Bahan Bakar Untuk Kendaraan Haruslah Unit Itu Haruslah Kendaraan Itu Bisa Nggak Sahabat Universiti Bayangkan Bayangkan Dari Pedalaman Sana Hanya Kederaan Roda Dua Mereka Datang Dengan 50 Sampai 60 Kilometer Untuk Mengisi 3 Atau 4 Liter Isi Tengki Dari Kendaraan Mereka Balik BBM Itu 100 Kilo Udah Habis Juga Lagi Ya Lalu Mereka Kemana Membeli Profesi Along-along Inilah Yang Membantu Mereka Walaupun Harganya Dinaikkan Ataupun Berbeda Dengan Harga Yang Normal Wajar Mereka Tantangan Dengan Membawa 250 Kilometer Di Dalam Kendaraan Mereka Dengan Kuntur Jalan Yang Begitu Tidak Baik Resiko Hujan Betek Licin Segala Macam Sahabat Lugas Ketika Salah Satu Daripada Teman-teman Profesi Along-along Ini Ditangkap Oleh Polisi Aparat Kepolisian Karena Aparat Kepolisian Menjalankan Undang-undang Cerita Karena Itu Tidak Boleh Membeli Dengan Bentuk Dragon Saya kira Gitu Ya Walaupun Selama Ini Mereka Berjalan Tentunya Ada Tidak Ada Halangan Seperti Tapi Kalau Dibetakkan Oleh Pemerintah Ditangkap Salah Satu Teman Kepolisiti Mereka Lalu Naik Beritalah Di Media Online Di Berita Di Sana Ya Lalu Dibaca Alat Daripada Yang Memberikan Informasi Kepada Saya Lalu Alat Yang Membaca Disana Dikatakan Pelanggaran Salah Mencurit Bahasanya Jadi Anaknya Yang Menyampaikan Saya Ini Adalah Masih Usia Muda Sekolah Dasar Di Dalam Pikirannya Dia Bertanya Kepada Bapaknya Pak Si Anu Naik Berita Teman Bapak Naik Berita Katanya Jalan Berita Itu Mencurit Apa Kerajutan Anak Ini Berkata Kepada Bapaknya Jadi Selama Ini Bapak Ngasih Makan Kami Hasil Tunggu Pak Coba Bayangkan Anak Usia Dini Usia Yang Masih Muda Ketika Ketika Bapaknya Mendengarkan Itu Apa Yang Ada Di Dalam Pikiran Kita Sahabat Saudara Kita Ini Menghidupkan Keluarganya Berjalan Dengan 2 Kilometer Antri Pada Saat Tidak Ada Larangan Membeli Membeli BBM Bersusyuk Boleh Pakai Jereger Mereka Masih Enak Beli Sanoda Tapi Ketika Ada Larangan Tidak Memperbolehkan Jereger Mereka Menggunakan Tengki Motor Mereka Di Sedot Anda Bisa Bayangkan Berapa Pukali Mereka Untuk Bisa Mencapai 200 Atau 250 Liter Bulu Mereka Pergi Menuju Perjalanan 50 Sampai 60 Kilometer Dengan Penuh Jalan Kembali Masalah Dikis Anak Beban Moral Anak Dia Sudah Menjas Kepada Bapaknya Bahwa Dia Selama Ini Ternyata Kami Makan Dari Hasil Curia Miris Bukan Lalu Pemerintah Dimana Saya Ingat Pernah Mendengarkan Waktu Rapat Hering GPR Anggota Dewan Dari Praksi Demokra Bapak Dintar Pernyaitan Pertama Mengatakan Dini Bahwa Harus Dilihat Wilayah Wilayah Kalau Di perkotaan Tidak Masalah Program Ini Di Ada Saat Ini Pertamini Namun Namun Masyarakat Ini Yang Menyampaikan Kepada Kita Di Sana Itu Tidak Ada Pertamini Di Pendalaman Itu Tidak Ada Lalu Bagaimana Kendaraan Kendaraan Di Sana Untuk Memperoleh Supaya Bisa Ke Aktivitas Mereka Masing-masing Mungkin Ke Kebun Kemana Dengan Adanya Profesi Along-along Mereka Dibantu Terbantukan Lalu Anaknya Ketika Ada Pemberitaan Itu Di Dalam Pikiran Anaknya Bahwa Bapaknya Selama Itu Memperimakan Dengan Hasil Curia Jadi Kami Tunggu Kembang Kami Pak Ternyata Dari Hasil Curia Terus Seperti Apa Kelanjutan Daripada Kehidupan Mereka Oleh sebab Itu Sahabat Dukas Khususnya Kepada Pemberitaan Ketika Mengeluarkan Suatu Pendidikan Saya Saya Rasa Pemberitaan Pertama Pintar Pintar Namun Ini Kondisi Ya Emak Emak Yang Kita Panggil Jeritan Seperti Apa Dampaknya Dia Sudah Sampai Meneteskan Berinang Berinang Erma Emak Emak Itu Dengan Adanya Pemberitaan Kita Maka Dari Riau Datang Memkompromasi Kita Dan Saya Mending Mendengarkan Cerita Daripada Warga Ini Ini Baru Satu Kabupaten Bagaimana Bagaimana Yang Dikalimau Sulawesi Amon Papua Sana Mungkin Di Jawa Ada Di Darap Pendalaman Terus Selesingnya Seperti Apa Pertanyaan Seperti Itu Dengan Adanya Itu Mereka Itu Ini Kembali Profesi Along Along Yang Menjual Yang Membeli BBM Ke SPBU Dan Dijual Ke Pendalaman Sana Pertanyaan Saya Saya Bila Sejauh Ini Bagaimana Mereka Tidak Mau Lagi Karena Akibat Ditangkapnya Teman Mereka Terus Kalian Mau Makan Apa Ya Begitulah Pemerintah Mau Ngasih Makan Apa Cukup Dengan Subsidi Yang Rp5.000 Suatu hari Untuk Mereka Halo Pada Pemerintah Mohon Ambil Suatu Kebijakan Saya Saya Tanya Kepada Warten Terus Dimana Kehadiran Kepala Desa Kepala Desa Tentunya Kepala Desa Boleh Meminta Rekomendasi Ke Pihak Kau Paten Dengan Dinas Perdagangan Tentunya Disperintah Untuk Dilanjutkan Kepertamina Depot Depot Pertamina Untuk Membutuhkan Kisah Ya Kan Ada Seperti Apa A Anehnya Sahabat Dugas TV Ya Warga Ini Menyebutkan Ada Teman Pilih Tentang Suatu Keadilan Dimana Teman Pilihnya Teman Mereka Yang Ditangkap Polisi Rekan Kita Polisi Saya Tidak Menerahkan Rekan Polisi Beliau Itu Bertugas Ya Tapi Anehnya Sahabat Dugas TV Ditangkap Di Depan Apa Namanya Ya Rapat Rapat Yang Biasanya Di Sumatera Utara Jalan Litas Itu Ada Bangunan Bangunan Itu Namanya Apa Ya Tanda putih Mafia Gitu Kecing Kecingan Gitu Ditangkap Di depannya Tidak Jauh Dari Situ Hanya Membawa Kalau Disana Kereta Namanya Ini Roda Dua Gitu Ya Dia Bilang Lalu Kereta Kawan Saya Itu Ditangkap Pak Oh Ya Motor Tidak Jauh Dari Lapak Atau Tempat Kencing Kencingan CPO Atau Bia Goreng Bahan Bakunya Gitu Artinya Kalau Kita Saya Pulang Kelintas Medan Itu Ada Di Pinggir Bangunan Bangunan Seng Tiba Tiba Mau Kelamat Keluar Kan Gitu Kan Itu Dalam Garas Umum Ada Itu Ditangkap Di depannya Lalu Diproses Masyarakat Kecil Mau Mencer Itu Kenapa Enggak Disikat Gitu Yang Sangat Minis Lalu Saya Bilang Apa Solusinya Apa Yang Mau Dinginkan Gitu Ya Kami Minta Kebijakan Kami Minta Kebijakan Anak Saya Selama Ini Tau Saya Pulang Dengan Udah Keras Berangkat Padi Pulang Malam Ternyata Anak Saya Diberikan Makan Dengan Hasil Curian Wah Sangat Sebab itu Sahabat Khususnya Kepada Pemerintah Pemerintah Mudah-mudahan Mendengarkan Geruhan Masyarakat Ini Baru Satu Komun Ada Ribuan Yang Hidup Dalam Provensi Seperti Ini Ada Ribuan Anak-anak Yang Akan Mengatakan Ke Orang Tuhan Bapak Pencuri Bapak Pencuri Masyarakat Hasil Yang Tidak Halal Padahal Masyarakat Ini Warga Ini Demi Kehidupan Keluarga Saya Mohon kepada Pemerintah Berikan Kebijakan Kebijakan Yang Adil Kepada Masyarakat Negara Harus Adil Terima Kasih Sahabat Lugas Dibu Dabang Buyah Dabang Terima kasih.